Kegiatan mudik seakan-akan sudah menjadi sebuah tradisi secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Demi mendapatkan sebuah informasi yang akurat serta data yang akurat mengenai kepadatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik lebaran, Taukah Anda jika ada suatu pekerjaan yang mungkin luput dari pandangan kita? Dialah petugas penghitung arus, sebuah pekerjaan yang mungkin menurut kita memiliki tugas yang mudah, tetapi ternyata mengharuskan kita memiliki sebuah ketelitian yang sangat tinggi. Tau banyak yang tahu siapa sosok dibalik perhitungan kendaraan selama arus mudik berlangsung. Inilah kisah para petugas yang setiap hari menghitung jumlah kendaraan dengan cara manual. Mereka terkenal lelah menggunakan jari-jarinya untuk menekan tombol horter atau alat perhitungan. Salah satunya di Posko Nagrek Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 orang dan mereka bergantian menghitung selama 24 jam untuk mendapatkan arus melintas yang benar-benar valid dan sedikit margin errornya. Setiap tahun profesi mereka lah yang melihat kapan arus puncak mudik tiba dan berapa banyak kendaraan yang melintas setiap harinya. Memang terlihat mudah, namun saat dicoba tak semudah yang dilihat. Dalam proses perhitungan, kendaraan dibagi-bagi sesuai dengan jenis kendaraannya. Ada 6 jenis kendaraan. Yang pertama adalah sepeda motor, yang kedua adalah elf, angkot, dan juga mobil pribadi. Kemudian yang ketiga adalah mikrobis, yang keempat adalah bis besar, yang ketiga adalah truck, dan yang terakhir, yang keenam adalah truck di atas tiga as. Kenal tidak demikian, tugas perhitungan kendaraan ini tidak hanya duduk manis saja. Mereka memiliki beban keakuratan data untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hitungan secara manual membuat mereka memasang mata agar jeli untuk menghitung. Untuk mempertahankan konsentrasi dan menghindari kejenuhan, para petugas yang terdiri dari 10 orang ini setiap 1 jam sekali bergantian untuk melakukan perhitungan. Secara bergantian 1 jam sekali biar tetap fresh, penghitungan yang kami lakukan insya Allah itulah data yang sebenarnya. Setiap tahun para petugas ini harus berpisah dengan keluarga saat momen kemenangan tiba. Bagi mereka, menjadi salah satu tim sukses arus mudik adalah suatu kebanggaan tersendiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Doni Hermatra, Sabaku Fisasa, Metro TV.